Jemaah oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim kita masih di Islam itu indah jemaah Dan tempat kita pagi hari ini Abang Jago Aku bangga jagain orang tua Masya Allah Siapa Abang Jago kita belajar lagi Oke ada tayangan nih yang mau aku kasih liat nih untuk Abang Jago yang ada di rumah Mengenai seorang anak yang harus menerima kabar kepergian orang tuanya Kita liat tayangannya jemaah silahkan 21 03 19 15 15 Kehilangan orang tua memang sesuatu yang menyedihkan ya buat kita jemaah yang ada di rumah ya Dan pagi hari ini tadi juga sudah dijelaskan kalau orang tua kita masih hidup Bagaimana cara menjaganya sudah dijelaskan sama guru-guru kita Tapi pertanyaannya kali ini aku harus tanya sama Habib Abdullah Bagaimana cara menjaga dan merawat kalau orang tua kita sudah meninggal dunia Mohon penjelasannya Habib silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim Ijin guru-guru ku Ustaz Maulana Ustaz Syam Bang Soni Nah bagaimana cara kita Untuk menghormati Kedua orang tua kita Merawat kedua orang tua kita Sedangkan orang tua kita sudah Wafat Ada salah satu hadis yang mana hadis ini juga disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz kedua Bahwa berkata Malik Ibn Rabi'ah Beliau bertanya Salah satu orang daripada Bani Salamah Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Malik bin Rabi'ah Ada di dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga kitab Al-Musnad Al-Imam Ahmad Bahwa seseorang bertanya kepada baginda Rasulullah Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bagaimana saya berbakti Merawat kepada kedua orang tua saya Sedangkan orang tua saya setelah wafat Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Menjawab dengan na'am Bisa Ya Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang pertama Assalatu alihima Yaitu kita mendoakan kepada kedua orang tua kita Yang telah meninggalkan kita Doa itu enggak putus Doa itu tidak ada batas Kalau mungkin sinyal HP ada batasnya Tapi subhanallah yang namanya doa tidak mempunyai batas Kemudian Kita mohon ampun kepada Allah s.w.t Kepada kedua orang tua kita Kemudian Wa infallu ahdihima mimba'dihima Kemudian kita menunaikan Kewajiban 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 kedua orang tua kita Setelah berpulang daripada orang tua kita Kita tunaikan kewajiban-kewajiban mereka Nazar-nazar mereka Janji-janji mereka dan lain sebagainya Kemudian Wa ikramu salliqihima Kita muliakan kalau orang tua kita punya sahabat Punya teman Kadang-kadang kita duduk mengenang daripada cerita-cerita orang tua kita Kita duduk bersama mereka Wa silaturahim allatila tusol illa bihima Kemudian menyambung tali silaturahmi Keluarga-keluarga ayah kita Paman-paman kita Bibik-bibik kita Kita datangin sebagaimana orang tua kita Menyambung hubungan silaturahmi bersama keluarganya Kemudian juga diantara cara kita merawat Kedua orang tua kita yang telah wafat Kita menyebarkan ilmu yang bermanfaat Atau belajar ilmu yang bermanfaat Nah Alhamdulillah nih jamaah Islam itu indah pagi ini Mudah-mudahan yang udah wafat orang tuanya Dapat berkah dari kajian Islam itu indah di pagi hari ini Kemudian bersedekah juga mengatasnamakan orang tua Wakaf masjid Wakaf kepada pondok pesantren Wakaf kepada majelis taklim dan lain sebagainya Kemudian yang penting juga Nggak kalah pentingnya Adalah ketika orang tua kita telah wafat Kita jaga nama baiknya Jaga nama baiknya dengan ahlak kita Sifat-sifat yang baik Tutur kata yang baik Karena apa? Karena orang itu dikenalin Oh ini anaknya ini Oh ini anak ini Kita jaga Berarti kita tetap mendoakan orang tua kita Menjaga nama baik orang tua kita Kalau bisa bersedekah atas nama orang tua kita Ya Habib ya Masya Allah Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang berbakti kita semuanya Amin ya Rabbah Dunia wala akhirah Amin ya Rabbah Terima kasih Habib Abdul untuk penjelasannya Kita lanjutkan lagi Jaman yang ada di rumah Kali ini aku mau nanya sama Ustadz Maulana Karena aku tertarik banget nih Sama pertanyaan Ustadz Syam tadi nih Ketika si anaknya lagi di luar kota nih Contohnya kayak Ustadz Syam sekarang Oh iya yang tadi Cara berbaktinya tuh bagaimana Sama orang tua kita Tapi tuh ngerti ya? Biasanya kan nggak ngerti Iya tadi aku di belakang nanya-nanya soalnya Tau nggak? Tau nggak? Karena tadi baru bahasa Indonesia Iya dan Ustadz dipikirin bahasa Bugis ya Iya Akhirnya aku udah belajar sekarang Jadi aku mau penjelasannya Ustadz Maulana Silahkan Saya langsung praktek aja Karena ini harus di praktekkan ya Ini Ayo bisa aku bantu Ustadz Ayo kita mulai Ayo kita main-main yuk Ayo kita piknik lagi Boleh Piknik lagi yuk Gini misalkan nih aku ambil propertinya Handphone, foto sama amplop Ada apa ini? Ada apa ya? Ketahuilah ketika kita jauh dari orang tua Maka yang paling penting mohon izin Sering berkomunikasi dengan orang tua Bentuk bakti Pagi, siang, malam Harus Tanya kabar Tanya kabar gimana kabar Jadi Kalau perlu tiap waktu sholat Tiap waktu sholat? Iya lebih bagus Jadi seakan Jadi kita senantiasa ingat orang tua Dan ingat Kalau ada telepon orang tua Jangan di reject Aduh Atau jangan ditinggal aja Ada WA-nya harus cepat-cepat dibaca Atau ditunda nanti aja Respon cepat Jadi handphone itu senantiasa di tangan Karena jangan sampai orang tua ku Nelpon saya Kan ada kisah itu Dia datang ke tempat Service handphone Kenapa? Mungkin handphone saya rusak Kenapa bisa? Anak saya gak pernah telepon-telepon saya Ya Allah Kan sedih? Yang kedua Sedih banget Sebaiknya Pulang dan ajak mereka liburan Jadi setiap datang Bukan ada orang anak Kalau pulang ke kampung Malah pergi bermain sama temennya Iya Sesam gak begitu kan? Enggak Adekku Kasih dengarki Adekku begitu Eh udah jauh-jauh tinggal sama orang tua Dari orang tua Tiba-tiba dia pulang kampung Dia tidak datang ke orang tuanya bersama Tapi dia kemana-mana Ke kemana Percuma kau pulang lagi Harus dia datang Tapi liburan Bersama Menunjukkan kepada Eh ini Menunjukkan bahwa kita ini dekat sama orang tua Jadi datang Kalau datang Langsung ketemu orang tua Ngobrol Saya begitu Terakhir Mohon makanan waktu ini Mohon izin Menunjuk Menunjuk orang Dengan Maaf Habib Saya percaya sama Habib Ini uang Betulnya Habib pada tinggal dekat dari orang itu saya Tolong lihat-lihat Ini saya titip uang ya Oh Harus begitu Titip uang Titip sama orang yang bisa dipercaya Kemudian Ah ini dia Apa itu? Nih Lihat gak ini Ada foto Yang saya lakukan pertama kali Karena anak saya jauh disana sama ibunya Jauh banget anakku dari ibunya Tapi dekat di hati Oh udah meninggal ibunya kan Masya Allah Jadi caranya Saya Bikin foto besar Setiap kamar anak Ada foto ibunya Jadi sebaiknya ada foto Yang dipajang Atau disimpan di handphone Atau di dompet Itu foto besar Untuk dilihat Wajah ibu Itu foto ibunya Ustaz? Ibu saya bukan Oh bukan Ini fotonya dari Bino Oh bukan Ada foto orang tua Sama kita Atau orang tua Jadi ketika kita memandang wajah orang tua Kita mendapatkan pahala Ada lima yang dapat pahala Dalam kitab Mi'raj Disebutkan Yang pertama Melihat Ka'bah Yang kedua Melihat Erzamzam Yang ketiga Melihat Al-Quran Yang keempat Melihat wajah ulama Masya Allah Aku lihatin dulu Masya Allah Kita lihatin aja yuk Yang kelima Memandang wajah orang tua Termasuk fotonya Iya Dengan memandang wajah foto orang tua Itu pertanda kita mengingat orang tua Oh iya Termasuk sebenarnya Jadi sama dulu gak ada foto Gimana caranya Gimana? Dengan bercermin engkau bisa melihat wajah orang tuamu Oh kita bercermin? Iya Karena pasti ada miripnya orang tua dari wajah kita Oh iya Hidungnya kah Atau matanya kah Jadi sebaiknya Senantiasa memandang wajah foto orang tua Atau melihat foto orang tua Wallpaper berarti Ustaz ya Sekarang wallpaper handphone gitu Ustaz ya Wallpaper handphone Iya Atau sekalian disimpan di rumah Kan ada foto-foto Baik Masya Allah Ustaz Maulana Terima kasih untuk penjelasannya Ustaz Maulana Iya Nih sekarang aku punya tayangan Apa itu? Yang mau kasih lihat sama zaman yang ada di rumah Apa itu? Surprise Langsung aja kita lihat tayangannya Silahkan Nama saya Sumarni Dari Surabaya Umur saya 73 Saya karena tinggal di Panti ini Karena keluarga saya nggak mau Jadi saya terpaksa tinggal di sini Terima kasih Masya Allah Jawa Kali ini aku benar-benar terkejut Seperti sampai aku bilang Dengan gak tayangan tadi Dan benar-benar harus sekali Melihat kejadian seperti itu Karena kan sayang sekali ya Orang tua kita Harus kita taruh di tempat yang tidak semestinya Dan kita tidak pernah datang Untuk mengunjunginya Mungkin banyak bagi anaknya yang tidak sabar Atau mungkin tidak siap Dengan sifat orang tua yang berubah Akhirnya melakukan hal seperti itu Kita tanya sama Ustaz Syam Ustaz Kalau misalnya kejadian seperti ini Bagaimana sih caranya Agar dapat kita tuh Bisa bersabar gitu Ustaz Ngerawat orang tua kita Karena kan sejadinya Kalau orang tua Kalau udah tua Jadi kayak kebalik lagi Kayak jadi anak-anak gitu Udah mulai pikun Nah bagaimana cara kita bisa sabar Untuk menghadapi itu semua Ustaz Syam Mohon penjelasannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kau buang pintu surgamu Kau reject pintu surgamu Kalau kau taruh orang tuamu di panti jompo Sedangkan bukan orang tua yang request Ada juga orang tua di panti jompo Mereka yang request Ya mungkin mereka yang minta ke anaknya Nah aku mau tinggal disana Karena disana banyak teman Kamu kan sibuk kerja Ini it's okay Kalau misalnya anak masih rajin Untuk jengukin orang tuanya Dia malah datang ke orang tuanya Tapi orang tuanya minta disana Mungkin ini masih dimaafkan sama Allah Tapi melihat tadi tayangan seorang ibu Yang sudah menangis Dan mengatakan dia tidak mungkin Mengunjungi saya Menjenguk saya Wala'adhu billah ma'adha Allah Engkau telah membuang Menyanyiakan pintu syurga Yang telah Allah berikan kepadamu Sediakan kepadamu di dunia ini Mudah-mudahan kita menjadi anak yang berbakti Al-Quran memberikan pernyataan seperti ini Allah katakan pendengaran duluan Kenapa? Karena fungsi organ pertama yang berfungsi adalah pendengaran Makanya anak kecil langsung diadankan Setelah dewasa yang paling utama adalah organ penglihatannya Setelah semakin tua Al-Fu'ad Al-Fu'ad disebutkan terakhir Yaitu hatinya Kenapa? Semakin orang tua Semakin menua Semakin sensitif Semakin mereka akan yang namanya sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit marah Lalu bagaimana cara kita menghadapi mereka? Dengan bersabar Ingat bagaimana orang tua telah bersabar merawat kita di waktu kita kecil Orang tua baru bertanya sekali Saya mau makan ini Saya mau makan ini Saya mau makan ini Kita sudah marah Ingat waktu kita kecil Kita datang misalnya ke minimarket Kita ambil semuanya Apakah orang tua memarahi kita? Kadang orang tua memarahi kita dengan pendidikan Tapi tidak pernah orang tua memarahi kita dengan benci Sedangkan banyak anak merawat orang tuanya Dengan penuh kebencian Ya Allah Kapan dia meninggal dunia? Kapan dia ini? Na'udzubillahimin dhalik Kemudian cara kedua Ketika berbakti kepada orang tua yang telah rentah Orang tua yang rentah khusus disebutkan dalam ayat ini Apabila keduanya atau salah satunya sudah berusia senja Jangan pernah engkau menunjukkan wajah tidak suka dihadapan mereka Jangan pernah menolaknya Apa yang mereka minta kasih saja? Kasih semuanya kepada mereka Mereka telah memberikan semuanya kepada kita Dan ucapkanlah kepada keduanya Hanya perkataan-perkataan yang mulia Kita memperlakukan orang lain Dengan akhlak yang kita punya Bukan karena akhlak mereka Maksudnya begini Ada juga orang tua yang tidak berakhlak kepada anaknya Tapi kita berlaku kepada mereka Dengan akhlak yang kita punya Karena itu perintah Allah SWT Masya Allah Jazakallah Sayangnya orang tua kita jamaah Takut terlambat semuanya Sehingga lagi kita masih punya kesempatan Untuk menyayangi orang tua kita ya Baik jamaah ada di rumah Kita harus lanjutkan lagi perjalanan kita Pelajaran kita pagi hari ini Kali ini ada jamaah yang di rumah Mau curhat Dan Alhamdulillah Insya Allah ada guru-guru kita disini Dan insya Allah guru-guru kita Akan bisa memberikan solusi terbaik Untuk jamaah yang ada di rumah Langsung aja kita masuk ke segmen curhat online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik mbak atau ibu aku panggilnya Yang mana baiknya aja lah Sama aja mbak sama ibu Soalnya saya juga ibu-ibu sudah anak satu Oke baik mbak ya Kalau gitu mbak mau ada curhat apa Ada masalah apa Insya Allah akan dicarikan solusi sama guru-guru kita Silahkan mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru-guru islam itu indah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau cerita sekaligus bertanya Jadi gini Pak Ustadz Ayah dan ibu saya kan sudah hampir 30 tahun berumah tangga Namun sudah tidak lagi habis Kami masih tinggal satu atap Saya punya adik perempuan Kami hanya berdua bersaudara Saya anak pertama Saya sudah menikah Memiliki satu orang anak Saya dan suami saya tinggal di kota yang berbeda Karena suami saya juga bekerja Saya juga bekerja Tapi saya tinggal di rumah ibu saya Saya bekerja untuk membantu Keperluan rumah tangga Yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah saya Ayah saya bekerja di pemerintahan Namun untuk gaji Ibu saya tidak pernah diberitahu Berapa nominalnya dan berapa sisa gajinya Yang kami tahu hanya beliau mempunyai banyak pinjaman Sekali memang Ayah saya bisa memberi uang Namun itu dalam jangka waktu yang terlalu lama Jadi tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari Ibu saya pun harus bekerja Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Dan mencukupi kebutuhan beliau sendiri Intinya ibu saya itu Tidak dinakahi gitu Sekarang ibu saya itu tidak bekerja lagi Beliau merawat anak saya yang masih umur 7 bulan Sementara saya yang bekerja Awal tahun ini Suami saya meminta saya untuk tinggal bersama Saya dan saya harus berhenti bekerja Pak Ustadz Saya bingung kalau saya tidak tega meninggalkan ibu dan adik saya Sedangkan ayah saya yang tidak ada rasa tanggung jawabnya Jadi harapan mbak saat ini apa mbak Mbak pengennya apa ya Harapan mbak apa minta solusi dari guru-guru kita Supaya bagaimana yang harus mbak lakukan sekarang Kan sekarang ibu saya sudah tidak lagi berkomunikasi sudah lama tidak apa Sudah tidak bertegur sahabat dengan ayah saya Nah itu bagaimana sikap ibu saya apakah beliau berdosa atau seharusnya bagaimana Terus sikap saya terhadap ayah saya Melihat keadaan keluarga seperti itu Bagaimana Pak Ustadz Bagi seorang anak gitu Mohon penjelasannya Pak Ustadz Baik terima kasih untuk curhatannya mbak Insya Allah kami disini sedikit paham dengan permasalahan mbak Dan insya Allah akan ada solusi pertama dari guru kita Habib Abdullah Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Mbak Habib Sehat Saya yakin ibunya bunda ini termasuk wanita-wanita yang solehah Mudah-mudahan dan mudah-mudahan Allah jadikan kelak Sebagai bidadari-bidadari di surganya Allah Yang sabar dalam menghadapi urusan rumah tangga Dua orang tua Ini merupakan Ya kadang-kadang terjadi sifat yang mana kita ini emosi Melihat tindak tanduk daripada orang tua kita Tapi secara tidak langsung disini juga Allah SWT ingin memberikan ujian kepada kita Agar kita dapat menghormati kedua orang tua kita Ayah kita kita hormati Bunda kita kita juga hormati Nah seyogianya kita berbicara baik-baik dengan ayah kita Ayah tolong ya perhatikan ibu Kalau seandainya kalau seandainya kita gak bareng lagi gimana ayah Tolong ibu dilihatin tolong ibu diperhatikan ibu sayang luar biasa sama ayah Jadi kita sebagai anak mesti mengingatkan juga bagaimana kasih sayang ibu kita Cintanya ibu kita kepada ayah kita Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang diberkahi insyaallah Amin ya Allah amin Kepada mbak yang di rumah yang dimuliakan Allah Mbak jangan dihentikan sambungan teleponnya Nanti akan dijawab lagi sama Ustadz Maulana Kan ada solusi dari Ustadz Maulana juga Ustadz Syam ya mbak ya Jangan kemana-mana ya mbak ya Begitu juga untuk jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah